Digambarinnya gitu, kayak polip itu juga kayak jeruk, kayak selapus-apus, kayak warna itu putih-putih gitu. Tapi aku juga gak mungkin secara medis tidak bisa menjelaskan dengan detail ya, tapi memang masalah di perempuan itu tuh gampang banget balik. Kayak kemarin nih aku nyoba tes lagi, makanya mungkin yang lagi mau program atau apa, ini bener-bener perempuan tuh cepet banget. Jadi cepet banget kembali, kalau misalnya memang punya case-case kayak gitu tuh cepet banget baliknya. Jadi sebisa mungkin kalau memang ada waktunya untuk program, cepet-cepet deh. Karena makin nambah usianya tuh makin parah. Nah itu diagnosa endometriosisnya sendiri, itu dari kapan kamu ketahuan bahwa kamu memiliki kondisi fisik seperti itu? Kalau ngeliat simptomnya sih harusnya lama, karena aku setiap dapet tuh udah kayak, gimana ya kayak orang sakit banget gitu loh, gak bisa bangun. Sakitnya di bagian? Menurut bawah, menurut bawah tuh udah dari mulai pertama kali hate itu memang udah sakit banget. Jadi dulu malah pas sekolah tuh pingsan-pingsan gitu. Iya, 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 aku juga pernah ngalamin. Sampai segitunya ya? Iya, sampai segitunya. Aduh di cek, itu di cek. Pas di cek, mungkin dulu kan gak yang sampai USG transvaginal kan, karena masih belum nikah tuh cerita ya. Terus pas udah nikah karena memang fokus pengen program, jadi ingin di cek semuanya. Ternyata ada endometriosis, ada polip, terus apalagi ya waktu itu, pokoknya budget dia. Tapi di cek darahnya juga ya? Iya, sampai aku ada TB. TB itu kan biasanya orang di paruh kan, aku tuh sempat ada TB di rahim. Iya, itu jarang banget case-nya. Jadi banyak case-nya ya? Iya, banyak banget. Penyebabnya apa kalau boleh tahu? Gak ada, kalau itu bener-bener gak ada. Jadi bisa genetik, bisa. Tapi kalau yang TB itu juga mereka bilang gak tahu penyebabnya apa. Oke, kalau secara genetik dari keluarga kamu misalnya, apakah ada yang punya? Mama memang ada miom, ada kista. Jadi memang banyak syirin pun ada, tapi memang itu balik lagi takdir Allah ya. Syirin itu kistanya gede banget, tapi Masya Allahnya hamil. Terus bahkan yang sebelum anak yang terakhir, sebelum anak yang ketiga, dia tuh udah difonisnya, kayaknya kamu bakal susah deh kalau mau hamil lagi. Karena ini udah terlalu besar, dan kalau diangkat pun akan ngikis gitu loh, ngikis sel telurnya. Tapi yaudah, kalau kodoro kamu gimana ya? Betul ya? Hamil tiba-tiba. Perasaan kamu saat dibilang difonis, kayaknya udah gak bisa hamil lagi nih. Oh, kalau aku waktu itu alhamdulillahnya gak yang dibilang gitu sih. Cuman, susah-susah. Waktu itu dibilangnya susah ya. Jadi memang harus baiknya program aja, kata dokternya gitu. Tapi tiba-tiba hamil aja syirinnya, anak ketiga tuh kebobolan. Tapi kayak saat itu tindakan kamu tadi sempat bilang, ada operasi berkali-kali. Itu operasinya tuh untuk melakukan apa? Tindakan untuk menghilangkan apa? Ya, untuk ngilangin si endometriosisnya. Terus, apalagi ya polipnya juga. Ya, jadi kayak endometriosis itu aku operasi dua kali. Jadi yang pertama bersih, salahnya aku gak langsung program. Balik lagi, ada lagi. Hadir lagi itu si jerawat dalam tanda kutip itu ya. Tapi ketika akhirnya kamu tahu kondisi kamu, ya saat itu ya kita juga tahu 10 tahun bukan waktu yang sebentar. Dan tidak mudah juga bagi kamu dan juga untuk irwans ya, untuk mendapatkan ngomongan. Baby Ukasya, apa dalam perasaan kamu sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita, diberi cobaan begitu lama sekali untuk mendapatkan ngomongan? 10 tahun loh. Ya, pasti ada momen pertamanya berat dulu ya. Tapi kan lama-lama karakternya manusia itu kalau misalnya kita udah diuji terus, pasti mental kita akan lebih kuat kan. Yang bikin berat itu sebenarnya omongan orang. Adanya sampai pernah, ya pasti komper-komper sama Shirin tuh udah hal yang biasa lah. Sampai ada dari keluarga juga, kita lagi antri makanan. Apa namanya, kia kapan? Masa kalah sama adiknya? Adiknya udah mau tiga loh. Enak banget ya diomongin gitu ya. Itu Shirin malah yang nangis waktu itu. Aku mungkin karena udah sering digituin, jadi mentalnya udah lebih kuat. Lebih yaudah ini udah takdir Allah yang aku gak bisa rubah. Kalau aku punya pilihan pun aku pengennya gak kayak gini kan kemarin. Betul, betul. Nah, akhirnya Shirin malah yang nangis yang selalu muatin aku gitu. Kayak, makanya Allah tuh gak pernah salah ya ngasih ujian ke hambanya. Pasti dikasihnya itu ke orang yang tepat, yang memang kuat. Dia bisa menjalankan.